oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman-teman ya Baizan di channel listen petani muda teman-teman semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini diberi kesehatan ya dimudahkan segala rusaknya dan selalu mudah-mudahan Baizan doakan selalu diberi riski yang banyak dan berkah tentunya teman-teman amin oke disini ya Baizan sedang berada di lahan tanaman timun air Rina F1 Baizan teman-teman yang tempatnya sekarang berusia 39 HST 39 HST tanam biji ya untuk penampakannya seperti ini alhamdulillah sangat-sangat subur sekali teman-teman dan selalu Baizan mengatakan ya disini untuk lahan yang ini mulai dari sini ya ini ini adalah lahan bekas timun yang disini Baizan tanami timun kembali tanpa olah lahan maksudnya tanpa membongkar molosah ini ya ini lahan tanaman bekas timun dan pertumbuhannya sangat subur sampai ke apa namanya itu para-para yang disini di jalur perawatan ini masih tumbuh sangat bisa masih tumbuh terus teman-teman dan yang disini ini adalah bekas lahan tanaman pare ya yang dimana untuk tanaman pare nya Baizan tidak buang seperti itu ya dan alhamdulillah untuk pertumbuhannya sama-sama subur teman-teman oke ya bisa kawan-kawan lihat sendiri dan nilai sendiri inilah penampakan timun air Rina F1 ya di usia 39 HST dan di petikan yang keempat teman-teman ya di petikan yang keempat ini oke alhamdulillah harganya juga sangat ya lumayan harga Rp3.500 per kilo nya sangat untuk tanaman timun harga yang lumayan teman-teman oke alhamdulillah ya oke dan disini ya di 39 HST ini Baizan akan berbagi tips teman-teman tentunya di seputar tanaman timun berbagi tips seputar nanti mencegah ya mencegah mengguninya bakal buah pada tanaman timun tentunya disini Baizan akan berbagi tips teman-teman disini untuk sebelum itu ya sebelum itu Baizan akan perlihatkan dulu untuk bakal-bakal buahnya timun air Rina F1 ini teman-teman yuk kawan-kawan lihat sendiri ya hampir di setiap ruas teman-teman nah paling lebat menurut Baizan untuk timun air Rina F1 ini oke ya mulai dari bawah seperti ini oke sebentar oke seperti ini teman-teman cuman dia buahnya agak-agak enggak paling bawah sini di bagian sinilah hampir pertengah pertigaan seperti ke dari ajar ini mulai banyak buahnya teman-teman oke kita lihat disini juga ya dan disini juga Baizan sedang melakukan pemanenan teman-teman pemanenan timun air Rina F1 seperti biasa saya selalu ditemani sama itu istri Baizan yang membantu Baizan melakukan pemanenan teman-teman seperti ini untuk bakal buah yang mungkin sudah siap petik teman-teman nah ini dia cakep sekali teman-teman seperti ini timunnya putih ke hijau-hijauan dan sangat ideal sekali ya ini sangat lebat sekali buahnya teman-teman itu bisa kawan-kawan sendiri kemungkinan ini nanti dipetikan yang ke-6 ya nanti juga mulai banyak kelihatannya teman-teman dan disini ya selalu Baizan katakan untuk mencegah bakal buahnya mengunin teman-teman itu tidak bisa serta-merta langsung dikocor itu selesai dan apa namanya sembuh Baizan katakan disini ya nanti lewat pengocoran Baizan juga akan kasih tahu teman-teman ini dia nah ini timun air Rina F1 jadi untuk salah satu faktor mencegah menguninnya bakal buah teman-teman itu juga faktor yang pertama lakukan pemetikan tanaman timun ya itu setiap hari teman-teman agar nanti nutrisinya terbagi ke bakal-bakal buah yang masih kecil-kecil tidak di bakal buah yang sudah siap panen jadi nanti kalau metiknya terlalu besar kemungkinan besar menguninnya bakal buah itu sangat cepat itu yang pertama yang kedua teman-teman lakukan juga yang namanya pengocoran nanti ya Baizan akan kasih tahu untuk pengocorannya yang dominan kalium dan juga kalsium teman-teman itu yang kedua dan juga ya ini yang ketiga yang selalu bacaan katakan semprotkan unsur haramikro itu juga penting ya itu juga sangat penting ya teman-teman untuk unsur haramikro kalau makro sudah jelas itu bahasanya bisa dikatakan bahasanya wajib karena itu nutrisi pokok teman-teman dan sedangkan unsur haramikro itu juga wajib di aplikasikan nah ini buah buah bawah ini ada yang ada yang bawah ada yang pertengahan tapi memang bakal buahnya sangat super lebat teman-teman dan seperti ini jika tanaman sudah seperti ini teman-teman itu wajib kita genjot untuk NPK apa untuk unsur haramikro bisa nanti langsung di aplikasikan bisa disemprotkan yang niatnya dua hari lagi bahasanya akan disemprotkan dan juga yang paling penting ini adalah unsur haramikro seperti kalium dan juga kalsium ini yang paling penting teman-teman oke ya oke langsung saja kita ke pembahasan pengocoran teman-teman jadi disini bahasanya akan melakukan pengocoran oke jadi ikuti terus jangan di skip biar tidak gagal faham sebelum lanjut untuk teman-teman yang baru hadir juga ya di channel insan petani muda tekan tombol like jika nanti video ini bermanfaat dan juga tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel insan petani muda semakin berkembang teman-teman oke bagi yang sudah subscribe bayasan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman amin oke ikuti terus teman-teman oke langsung saja teman-teman disini untuk pengocoran kali ini ya seperti biasa saya ada teman-teman sama pamingun yang membantu bayasan untuk di setiap kegiatan di lahan teman-teman oke langsung saja disini untuk di pengocoran oke kali ini ya ini untuk mengatasi mencegah mengatasi dan juga mencegah teman-teman tentunya mencegah bakal buah yang menguning disini untuk di pengocoran yang kelima ini ya yang kelima bayasan menggunakan pupuk ini teman-teman yang pertama ada NPK Ponska ini untuk NPK Ponskanya untuk teman-teman untuk NPKnya bebas mau menggunakan NPK Ponska NPK Grower NPK 1616 entah dari saprotan utama entah dari apa namanya mutiara ya yaramila bebas teman-teman yang penting ada NPKnya oke oke ini NPKnya dan yang kedua yang paling penting ini adalah KNO3 putih ya ini KNO3 putih yang dimana dia mengandung unsur hara nitrogenya kisaran 13% dan juga kaliumnya 45% oke bayasan akan terangkan nanti bayasan terangkan dulu untuk takarannya untuk diponsoran yang 5 ini bayasan untuk NPKnya bayasan menggunakan sekitar ini 8 ons per 25 liter air oke langsung kita coba bingung ya jelas ya 8 maaf 8 ons per 25 liter air untuk NPKnya dan untuk KNO3 putihnya ini dikasih 8 sendok per 25 liter air oke ya jelas ya disini bayasan akan menerangkan ini dulu untuk KNO3 putih dan secara mengatasi bakal buaya menguning teman-teman sambil nunggu bamingun oke kita taruh disini biar lebih enak ngeborolnya teman-teman oke untuk KNO3 putih ini mengapa bayasan katakan bisa untuk mencegah dan mengobati bakal buaya menguning atau rontok lah intinya teman-teman ya seperti itu disini untuk kandungannya ya oke kandungannya adalah kandungan haranya teman-teman dia mengandung nitrogennya 13% dan juga kaliumnya sekitar 45% jadi dominan kalium oke karena kalium salah satu fungsinya adalah itu untuk mencegah kerontokan bakal buah atau bunga teman-teman itu fungsi kalium masih banyak sekali untuk fungsi kalium yang salah satunya merupakan untuk mempercepat proses masaknya buah kalau di buah timun ini ya seperti ini kalau buah timun bisa mempercepat besar buah dan juga matang buah teman-teman rasa manis tentunya karena disini untuk nitrogennya dia juga mengandung nitrogen 13% dan nitrogen tetap dibutuhkan di fase-fase pemanenan seperti ini fase generatif karena untuk proses pembesaran buah teman-teman jadi nitrogennya tetap dimasukkan cuma dengan kadar yang tidak terlalu tinggi tidak usah menggunakan KNO3 merah oke intinya seperti itu nitrogen tetap dibutuhkan yang dibutuhkan untuk mengatasi bakal buah yang mengunin teman-teman kalau unsur hara makro yang paling penting adalah kalium dan juga kalsium intinya dua itu kita harus benar-benar tersukupi unsur hara kalsium dan juga kalium sedangkan unsur hara mikro lainnya ada boronsin dan juga mangan itu tentu saja dibutuhkan bisa nanti diaplikasikan di penyebaran saja teman-teman agar lebih cepat terserap yang paling penting kalau unsur hara mikro yaitu kalsium dan juga kalium nitrogen dan pospat tetap dibutuhkan dengan takaran yang tidak terlalu banyak teman-teman karena sudah bakal buah sudah banyak seperti itu jadi tidak usah pospatnya tidak usah terlalu banyak teman-teman makanya disini biasanya selalu menggunakan NPK ada nitrogen pospat dan juga kalium dan untuk memperbanyak kalium bisa menggunakan KNO 3 putih dan kalsium nanti bisa menggunakan nitrat bisa menggunakan kubuk cantik CNK dan juga karate plus boroni ya jelas ya intinya seperti itu biasanya ulangi sekali lagi teman-teman untuk mengatasi dan mencegah bakal buah yang menguning di pengocoran kali ini biasanya menggunakan NPK dan juga KNO 3 putih tentunya dengan nanti takarannya biasanya kasih tahu teman-teman selain itu juga harus menggunakan unsur hara makro lainnya seperti boron sin mangan dan juga banyak sekali untuk unsur hara mikro biasanya tidak bisa sebutkan satu persatu oke intinya seperti itu ini KNO 3 putih untuk mengatasi bakal buah yang menguning atau rontok teman-teman oke jelas jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman oke jadi ya peminggu sudah siap teman-teman jadi untuk takaran di kali ini gunakan satu pohon ya 100-100 mili per pohon teman-teman untuk pengocoran keempat ini sebetulnya ya disini biasanya mengatakan ini untuk pengocorannya seharusnya dua hari yang lalu cuman ada kesibukan yang memang tidak bisa biasanya tinggalkan jadi makanya nanti niatnya besok langsung bison spray menggunakan kalsium dan juga unsur hara mikro biar untuk mencegah itu ya bakal-bakal buah yang menguning teman-teman oke ikuti terus teman-teman oke langsung saja teman-teman disini ya untuk takarannya disini biasanya katakan untuk di pengocor yang kelima ini takarannya sekitar 100-100 mili per pohon disini ya nah itu disitu memang sedikit susah teman-teman nanti kapan-kapan ini bison pruning untuk daun teman-teman ya jelas ya satu pohon kira-kira 100-100 mili per pohon 100-110 mili per pohon teman-teman oke jelas ya jika kurang jelas bisa nanti bahasan yang selalu katakan bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman oke bahasan ulangi sekali lagi ya untuk mencegah bakal buah yang menguning bahasan ulangi sekali lagi teman-teman untuk mencegah bakal buah yang menguning yang diperlukan sekali yaitu unsur hara makro yaitu unsur hara kalium dan juga kalsium ini yang paling penting ini yang bahasan bisa dikatakan itu wajib teman-teman untuk unsur hara makro sedangkan untuk hara mikro itu juga diperlukan teman-teman lewat penyebaran saja bebas untuk unsur hara mikro itu sangat banyak sekali teman-teman menggunakan unsur hara mikro yang apa dan yang ketiga lakukan pemanenan setiap hari teman-teman dan jangan meninggal buah terlalu besar di bohon timunnya agar nanti nutrisinya fokus ke semua bakal-bakal buah tidak di buah yang sudah besar saja teman-teman oke jelas ya oke jika jelas dan jika ada yang kurang jelas bisa nanti ditanyakan di kolom komentar teman-teman oke jadi sekian dari Baisan mudah-mudahan bermanfaat dan jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe agar nanti Baisan lebih semangat membuat videonya oke sekian dari Baisan salam batang yang mudah Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati